Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau berbagi tips Cara membuat kerupuk bayam Atau bisa disebut payak bayam Buat kalian yang mau buka usaha Kecil-kecil yang dirima Ini sangat cocok banget ya Soalnya bahan-bahannya sangat mudah Dan hasilnya sangat keras Buat kalian yang punya modal kecil Pengen untung banyak Kayaknya ini cocok banget buat referensi Buat kalian yang mau buka usaha Jika kalian penasaran Stay tune terus ya videonya Tanpa berlama-lama Ayo langsung aja kita lihat bahan-bahannya Bahan yang aku butuhkan disini Bayam Ini aku cuma ambil daunnya aja 1 butir telur Air 50 gram tepung kanji 1 sendok makan ketumbar 7 buah kemiri Garam secukupnya 4 siung bawang putih 2-3 cm kunyit Penyedap rasa Dan yang terakhir 200 gram tepung beras Langsung aja aku disini siapin cobek ya Aku mau halusin beberapa bahan yang perlu dihalusin Yang pertama aku disini masukin bawang putih Kunyit Garam kasar Ketumbar Dan yang terakhir kemiri Buat kalian yang gak punya cobek tradisional seperti ini di rumah Kalian bisa langsung pakai blender Soalnya aku tuh lebih suka pakai cobek kayak gini Soalnya tuh Gimana ya Halusnya lebih merata juga Kalau pakai blender itu kadang Masih ada gumpalannya gitu Tapi yang gak tau dia ya Soalnya aku kalau ngulat kayak gini Lebih bisa masihin aja Dan rasanya juga beda Menurut aku lebih enak nih Ulek tradisional seperti ini Tapi kalau Kalian mau pakai blender itu boleh banget Dan lebih praktis juga menurut aku Setelah bumbunya halus Kalian bisa Ini ya Langsung aja dikumpulin Jadi satu seperti ini Langsung aja Aku mau ambil bak Aku masukin semuanya ke dalam bak ya Aku masukin bumbu halusnya Tepung beras Tepung kanji Satu butik telur Dan jangan lupa masukin penyedap rasanya ya Kalau menurut kalian kurang asin Atau kurang berasa Rasanya kalian bisa langsung tambahin sedikit garam Atau sedikit penyedap rasa Aku masukin airnya sedikit-sedikit Nanti kalau langsung banyak Takut keenceran gitu hasilnya Aku cuma mau ngingetin Buat kalian yang belum berlangganan di channel youtube ini Kalian bisa langsung klik tombol subscribe Dan bunyikan tombol loncengnya Agar kami bisa masih in Kalau kalian dapat update video terbaru dari kita Berlangganan di channel youtube ini Gratis Tanpa dipunggu biaya apapun Jadi buat kalian Kalau mau berlangganan Jangan takut ya Langsung klik tombol sekarang juga Ini menurut aku udah final di tekstur Kalau menurut kalian Masih kental Kalian bisa langsung aja tambahin air Kita coba dulu deh ya Aku masukin daun bayamnya ke dalam adonan Kalau menurut aku sih ini udah pas Tapi kalau kalian pengen agak tipis lagi Maksudnya Adonannya agak tipis lagi Kalian bisa langsung tambahin air ya Lalu digoreng di dalam minyak panas Ini udah panas ya Langsung aja aku masukin Oh iya guys Aku disini mau ngejelasin Kenapa aku bilang ini usaha Dengan modal kecil untuk banyak Soalnya kan kemarin aku pernah Liburan ke Bali Dan beli salah satu olah-olah Kasana Dan ini Harganya tuh Kalau gak salah 3000 per piece Jadi Per piecenya itu Isinya cuma 2-3 lembar doang Menurut aku tuh mahal banget Tapi ya Kalau menurut aku Kalau dibikin usaha Menurut aku ya Lumayan lah ya Gitu loh Untungnya besar Jadi aku cuma mau bagi tips Buat kalian yang mau buka usaha Menurut aku ini cocok banget Kenapa aku gak mau buka usaha ini Soalnya Aku disanya cuma liburan doang Jadi Gak mungkin doang aku liburan Terus jualan disana Jadi Buat kalian yang rumahnya di kota Mungkin di kota mana aja Selain Bali Kalian bisa Jual oleh-oleh Keripik Bayam ini Buat kalian yang mau buka usaha Sukses terus ya Dari aku Dan tingkat kematangannya Seperti ini aja Ditirisingan Setengah dingin ya Jangan sampai dingin banget Soalnya nanti takut Minyaknya mengendap Lalu kita susun Berdiri seperti ini Soalnya kalau Disusunnya tidur Nanti minyaknya gak bakalan turun Soalnya kalau Minyaknya gak turun Nanti bakalan Apa itu namanya Cepet layu gitu Kalau dibungkus Cukup segini aja Tutoralku kali ini Buat kalian Yang suka sama video ini Kalian jangan lupa untuk Klik like dan komen Video apa yang Aku harus buat di next video Dan Sertakan kritik saran kalian Apa saja Agar aku lebih baik lagi Buat videonya Jika video ini Bermanfaat Kalian jangan lupa Untuk share ke teman-teman kalian Agar video ini Lebih Bermanfaat lagi Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan ini hasilnya Aku mau menunjukin Betapa kerasnya Gitu loh Ini super keren Enak banget ya suaranya Aku suka Cukup sekian video aku kali ini Terima kasih banyak Buat kalian yang udah mau nonton video ini Sampai habis Dan terima kasih banyak Juga buat kalian yang udah mau dengerin Ochan Hari ini Kalian super baik Menurut aku Semoga video ini Menghibur kalian ya See you Di next video Thank you Thank you Thank you Thank you